Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita bertemu dan tetap muka di video ini Kali ini dari tim Ratu Adil Sukses dan saya pribadi Mau menyatakan bahwasannya Kenyataan Pulau Jawa, Pulau Jawata Dari tim Ratu Adil Sukses Dimana Pulau Jawa yang saya tempati saat ini Pulau yang cukup padat, pulau terpadat di Indonesia ini Ini ternyata dulunya adalah sebuah pulau yang ringit Sebuah pulau yang sakral Sebuah pulau yang angker Sebuah pulau yang keramat Ternyata Pulau Jawa itu memiliki misteri mendalam Dimana hal ini terjadi ribuan tahun yang lalu Sebelum ada manusia di Pulau Jawa Ternyata dulunya pulau Jawa itu adalah hutan-hutan yang pekat Hanya ada gunung-gunung dan hutan-hutan sungai-sungai lembah yang pekat di Pulau Jawa Tidak ada satupun makhluk nyata manusia di Pulau Jawa Yang ada hanyalah binatang, tumbuhan, dan makhluk-makhluk astral Makhluk-makhluk gaib penghuni Pulau Jawa Kalian tahu seperti sebutan Kuntilanak, Gendruhu, Buto Iju, Buto Irem, Buto Raksaksa Lalu Siluman Lalu para Dewata, Jawoto, Sangyang, Dangyang Itu semua adalah bentuk-bentuk penghuni di Pulau Jawa Sebelum manusia ada di Pulau Jawa Dimana di Pulau Jawa itu mengenal kata istilah Sangyang dan Dangyang Apa bedanya kata Sangyang dan Dangyang di Pulau Jawa Perlu kamu ketahui Ternyata Sangyang Seringkali kita menemui kata-kata Sangyang Apa artinya Sangyang? Sangyang adalah pribadi yang kuat Pribadi yang sakti di tempat itu Contoh Contoh Contohnya Pringgundani Di Pringgundani Terdapat Sangyang Koconegoro Kalian yang sudah pernah ke Pringgundani Pasti sudah tahu ya Sangyang Kacanegara Itu adalah pribadi yang kuat di tempat itu Walaupun masih ada pribadi-pribadi lain yang kuat Tetapi yang terkenal itu adalah Koconegoro Itu salah satu contohnya Lalu-lalu ada sila-sila dengan kata Dangyang Apa yang dimaksud dengan kata Dangyang oleh Jawa? Kata Dangyang adalah pribadi sesepuh Atau orang tua Makhluk astral, makhluk gaib yang umurnya sudah sangat tua Contohnya, contoh Dangyang Sabdo Palon Kenapa disebut sebagai Dangyang Sabdo Palon? Karena Sabdo Palon sebagai Mbah-mbahnya atau bongkote Atau sesepuhnya Makhluk gaib yang ada di Pulau Jawa Sabdo Palon sebagai eyangnya Yang paling tua, yang tertua di Pulau Jawa Itu mengapa dia disebut sebagai Dangyang Dimana kata Sangyang dan Dangyang ini sangat populer dulunya Dimana di Pulau Jawa Itu melahirkan para kesatria-kesatria dari bangsa gaib Ada pulau manusia-manusia setengah gaib Yang hidup abadi Juga ikut Berinteraksi di alam nyata di Pulau Jawa Ikut nampak di Pulau Jawa Dulu banyak sekali Manusia-manusia setengah dewa Ataupun manusia-manusia setengah siluman Ataupun manusia-manusia setengah denawa Atau yang lainnya Itu juga leluasa Keluar masuk ke Pulau Jawa Pulau Jawa dulu dikuasai oleh makhluk gaib Banyak sekali manusia-manusia abadi Manusia setengah siluman Manusia setengah dewa Manusia setengah jah-sanghyang Manusia setengah denawa Itu masih banyak dulu di tanah Jawa Banyak juga pendekar-pendekar manusia setengah-manusia setengah Entah setengah siluman atau setengah dewa Dimana di alam gaib dulu Di alam gaibnya tanah Jawa dulu Manusia-manusia abadi Dia sudah tidak murni sebagai manusia Entah manusia setengah siluman Entah manusia setengah siluman Manusia setengah dewa Itu sudah tidak murni manusia lagi Dia memang kodratnya manusia Tapi dia adalah manusia setengah gaib Dia bisa hidup di alam manusia Dan bisa hidup di alam gaib Dia leluasa keluar masuk alam manusia Dan keluar masuk alam gaib Dia leluasa di alam nyata Dan leluasa di alam gaib Kalaupun ada manusia-manusia siluman Atau manusia-manusia tengah dewa Yang ikut campur alam manusia Itu hal biasa Hal yang wajar Karena kodratnya Mereka itu juga manusia Mereka berhak Di alamnya manusia Punya hak dan berhak di alamnya manusia Tapi mereka juga bangsa gaib Mereka juga punya hak dan berhak Di alam gaib Dimana dulu Di tanah Jawa ini Masih banyak sekali binatang buas Seperti singa Harimau Buaya Ular Ular besar-besar ya Ular piton Masih banyak sekali binatang buas Di pulau Jawa Kalau sekarang Yang masih ada binatang buasnya Di Kalimantan Karena Kalimantan Yang masih Mayoritas hutan Masih dihuni oleh binatang buas Zaman dahulu Di pulau Jawa Tidak kalah Dengan pulau Kalimantan Di pulau Jawa ini Tidak kalah Dengan pulau Kalimantan Bahkan binatang buas Yang ada di pulau Jawa ini juga Dulunya Tidak kalah Dengan yang ada di Kalimantan Mungkin karena Sudah Larut ribuan tahun Yang lalu Dan sekarang Sudah dihuni oleh Banyak manusia Bahkan pulau Jawa Menjadi pulau Yang padat penduduk Mungkin Binatang buas Binatang buas itu Sudah dimusnahkan Dibunuh Dengan kejam Ya itulah Hukum Rimba Semoga saja Kalian semua Teribur Mendapatkan Informasi tambahan Dari video ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Dan komen Di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton